oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini balik lagi dengan saya bro ini ada satu buah mobil Aila dengan keluhan cabin cabin bagian kiri selalu banjir jika ada air hujan apa jika sudah melewati air hujan ya atau mobil diparkir di tempat yang enggak ada penutupnya jadi mobil kehujanan itu airnya masuk ya ini sampai seperti ini ini air ini kemarin malah sampai sini ya bro sampai ke belakang nih untuk airnya sampai ke belakang oke ini kan ada celah ya bro bagian sini ada celah terus air masuk bisa lewat dari sini tapi ini eh enggak mungkin kalau kayak dari sini kalau masih ketutupan ini yang jelas masuk dari sini bro jadi kalau kita logika ya kita logika tuh seperti ini air kan masuk dari sini otomatiskan lewat sini disini kan tinggi yang sini rendah nah ini harus berlubang ini harus-harus istilahnya enggak boleh mampet ya jadi tadi ininya mampet terhalang kotoran tadi mampet terhalang kotoran seperti ini jadi sirkulasi air harusnya itu turun ya bro kita simulasikan ya seperti ini nah ini kan harusnya turun seperti ini oke kalau ini tersumbat kotoran kayak tadi otomatiskan air nggak bisa turun ya atau nggak bisa ngalir ke bawah nah terus mengendap disini airnya dipakai hujan 1-2 jam itu tetap air kan semakin lama semakin banyak ya otomatis jika ini yang ini nggak berlubang atau nggak ada sirkulasinya dari sini kan tinggi air tetap ngalir ke bawah yang bawah tau nah itu sampai disini airnya penuh terus masuk ke sini masuk ke sini karena airnya itu disini udah penuh ya penuh goyang terus airnya masuk ke sini masuklah ke kabin ya bro oke jadi penyebabnya tadi cuma gara-gara kotoran tadi ya tapi kita cek lagi penyebabnya dari apa apalagi yang jadi air bisa masuk dari bisa masuk ke dalam kabin ini ya oke oke bener ya bro logika saya tadi perkiraan saya tadi bener jadi untuk yang di bagian depan tadi itu kalau kesumbatkan airnya terus masuk disini bro yang bagian sini bagian sini itu kering terus yang sini itu basah ya ini ya yang tengah-tengah ini basah terus yang samping kiri ini kering yang sini basah ini oke bener ya bro ini kan tadi tertutup kotoran jadi air nggak bisa turun ke bawah ya otomatis kan jadi kayak semacam kolam gitu terus airnya ini penuh masuk ke sini oke oke bro ternyata bener logika dari saya tadi ya 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 saya baru penga satu kali ini dapat keluhan yang seperti ini ya jadi saya berpikir terus akhirnya dapat solusi seperti itu berarti sini ini ini bagi pemilik air lagi ya ini bagian sini harus selalu di cek ya bro harus selalu di cek yang bagian sini ini nggak boleh ada kotoran ya bro kalau sekali sekali ada kotoran ya seperti ini hasilnya kabin banjir berarti harus pengecekan terus ya bagian sini ya ini kanan kiri udah kita udah kita lancarin lagi untuk lubangnya ini sebelah kiri sama kanan ini air udah mau mengalir ke bawah nggak masuk lagi oke